Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Siap-siap bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT Akan ada bantuan tambahan uang tunai senilai 1 juta rupiah Yang bisa diterima oleh kalian para KPM PKH dan BPNT Ketika besok pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Apabila sudah mulai dicairkan Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Akan ada bantuan tambahan uang tunai senilai 1 juta rupiah Yang bisa diterima oleh para KPM PKH maupun BPNT Ketika besok pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Apabila sudah mulai dicairkan Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT Terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Pada pertengahan tahun 2022 ini Yang sebentar lagi proses pencairannya Akan segera dicairkan kepada KPM yang sudah cair bantuannya Di tahap kedua kemarin Yang bisa diterima oleh penerima manfaat PKH dan BPNT Nah kira-kira kategori KPM PKH dan BPNT yang seperti apa Yang beruntung sekali akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai senilai 1 juta rupiah tersebut Jadwal pencairan PKH tahap yang ketiga Di tahun 2022 ini diprediksi akan dicairkan Di bulan Juli, Agustus atau pada bulan September nanti Dimana pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Ini akan tetap dicairkan secara bertahap Seperti biasa akan ada beberapa termin pencairan kembali Dan untuk waktu pastinya di tanggal berapa Pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga akan dicairkan Ini kita masih menunggu informasi lebih lanjut Pengumuman dari pusat Kemensos Bagi kalian KPM PKH yang sudah lancar cair bantuannya Di tahap yang kedua kemarin sudah lancar cair Tidak ada masalah Semoga pada pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Di pertengahan tahun 2022 ini Bantuan PKH tahap yang ketiga kalian Semoga masih akan tetap lancar cair Dan tidak ada masalah apapun Kemudian informasi selanjutnya Ini akan ada satu bantuan tambahan lagi Berupa bantuan tunai Yaitu senilai 1 juta rupiah Yang bisa diterima bagi para KPM PKH dan BPNT Ketika besok pencairan PKH tahap yang ketiga Apabila sudah mulai dicairkan Nah bantuan tambahan uang tunai tersebut ini adalah Untuk bantuan PIP Bagi kalian KPM PKH dan BPNT khususnya yang memiliki anak sekolah Yang anaknya itu duduk di bangku SMA atau SMK Perlu diketahui bersama bahwa untuk proses pencairan bantuan PIP Di tahun 2022 ini Proses pencairannya itu sudah mulai dicairkan Bantuan PIP Bantuan PIP gelombang pertama Kemudian perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan bantuan PIP itu sudah mulai dicairkan Dengan rincian bantuan PIP di tahun 2022 ini telah disalurkan Perbulan April dan bulan Mei kemarin Itu sudah disalurkan kepada para penerima PIP Yang berasal dari pemadanan data DTKS Dapodik Gelombang kedua Yang rekening simpanan pelajarnya itu telah aktif Ada sebanyak 2.413.713 peserta didik Yang telah cair bantuan PIPnya Di bulan April dan bulan Mei kemarin Bagi kalian KPM PKH dan BPNT Yang mempunyai anak sekolah Yang anaknya sudah masuk SK nominasi Dan SK pemberian pencairan bantuan PIP Namun belum cair bantuan PIPnya di tahun 2022 ini Siap-siap saya doakan Semoga dalam waktu dekat di awal bulan Juni sekarang ini Atau di pencairan PKH tahap 3 2022 Saya doakan semoga bantuan PIP anak sekolah kalian Semoga segera menyusul cair Karena proses pencairan bantuan PIP ini dilakukan secara bertahap Masih banyak juga sebagian sekolah yang belum cair bantuan PIPnya Kemudian perlu diketahui juga Total penerima bantuan PIP di tahun 2022 Ini ada sebanyak 17,9 juta siswa sekolah Dari mulai anak SD hingga SMA Dan ini artinya nanti akan ada gelombang-gelombang berikutnya Untuk pencairan bantuan PIP Karena pencairan belum selesai 100% Masih banyak di berbagai daerah siswa atau sisi sekolah Yang belum cair bantuan PIPnya di tahun ini Karena pencairan dilakukan secara bertahap Nah kategori KPM PKH dan BPNT inilah Yang siap-siap akan mendapatkan bantuan tambahan uang tunai Di pencairan PKH tahap 3 2022 Di bulan Juli besok Dan perlu diketahui juga Besaran dana bantuan PIP yang diberikan di tahun ini Untuk para peserta didik anak SD Ini akan mendapatkan uang bantuan PIPnya Senilai Rp450.000 per tahunnya Kemudian untuk peserta didik anak SMP Ini akan mendapatkan juga bantuan PIP Senilai Rp750.000 per tahun Kemudian untuk para peserta didik di tingkat SMA atau SMK Ini akan mendapatkan bantuan tunai PIP Sebesar Rp1.000.000 per tahunnya Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua